Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya mudah-mudahan kita, saya dan teman-teman itu selalu diberikan kesehatan dan tentunya ada dalam melindungan Allah SWT Amin Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali tentang Dapodik 2023 tentunya Nah disini yang akan kami bahas itu tentang cara mengisi data rinci periodik peserta didik baru di Dapodik 2023 Karena apa teman-teman ternyata setelah kita tarik data untuk peserta didik baru ini invalid ya untuk data rinci periodik peserta didiknya Nah bagaimana cara mengatasinya sekarang kita langsung masuk ke Dapodiknya teman-teman coba kita lihat di bagian validasi validasi lokal ya nah di bagian di bagian peserta didik ini kan invalid ya untuk data rinci periodik peserta didik karena memang masih kosong gitu nah karena ini di menu peserta didik otomatis untuk menyelesaikan ini kita ke peserta didik teman-teman ya kita ke peserta didik kemudian kita cari rombel kelas 1 karena memang ini untuk siswa baru gitu nah kita klik nama nya nama siswa nya nah disini kan muncul ya teman-teman ini kita isi disini gitu jadi ini kita tidak bisa salin data periodik seperti video kemarin kalau untuk salin data periodik itu untuk yang dinaikan gitu ya kelasnya gitu karena ini siswa baru dan baru masuk ke Dapodik ini kita harus input manual teman-teman gitu ya kita harus input manual nah disini kita isi ini tinggi badannya tinggi badan kita isi ini harus diukur gitu siswanya nah berat badan ini kita isi juga disini lingkar kepala ya kita isi 50 lalu jarak rumah ke sekolah gitu kurang dari 1 km atau lebih dari kebetulan ini dekat jadi kurang dari nah waktu tempuh ke sekolah ini kebetulan dekat hanya 5 menit ya kalau jamnya itu disini jumlah saudara kandung ini berdasarkan kartu keluarga nah ini pastikan terisi semua ya sampai jumlah saudara kandung kalau sudah kita simpan nah seperti itu teman-teman ya kemudian kita ke siswa yang lain gitu kita isi lagi disini kita isi lagi nah seperti ini ya ini kita sesuaikan saja dengan kondisi siswa tersebut setelah kita ukur tinggi badan dan berat badannya gitu nah disini ya nah kurang dari kebetulan dekat ini 10 menit lah nyampe ke rumah ke sekolah gitu jumlah saudara kandung 1 nah seperti itu teman-teman coba kita cek ke validasi lokal nah ini kan tadinya 5 ya sekarang kita repress nah jadi 3 nah nanti yang 3 ini akan kami selesaikan saja sendiri gitu teman-teman ini hanya tutorial saja gitu oke baiklah teman-teman itu saja mungkin tutorialnya mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan teman-teman jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari channel kami terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh